Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channelnya Malarajut Semoga channel ini dapat memberi manfaat buat teman-teman semua Baiklah teman-teman untuk kali ini saya akan membuat tutorial Ucara membuat tas dari yang awalnya itu dari grani solid ya teman-teman Nah seperti ini untuk bagian alasnya Jadi ini penampakan tasnya Dengan tasel yang sangat cantik Bagian tali Bagian tali yang senyawa dengan bagian badannya Nah ini penampakan tasnya Jadi untuk tutorial tas ini Kita akan lihat sebentar lagi Ya Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Malarajut Jangan lupa ditekan subscribe ya Juga di like ke channel ini Semoga channel ini dapat memberi manfaat buat teman-teman semua Baiklah tidak berlama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya Baiklah teman-teman untuk membuat tas dari grani solid Saya menggunakan ini benang poli kilap Jadi benang poli kilap ini saya gunakan Jadi dia playnya agak besar Jadi nanti saya kombinasikan dengan dua warna ini Warna donker Dengan warna min Nah jadi dia Playnya ini d30 Jadi saya menggunakan Hook tulip 50 ya Baiklah kita coba dulu Membuat tutorialnya Pertama-tama seperti biasa Di tutorial sebelumnya Yang juga dari grani solid Yaitu kita buat magic ring dulu Lalu CH Tambah 2 ya 1, 2 Buat di C 2 kali Kemudian buat CH 2 Lalu buat di C 3 kali Gelap ya warnanya teman-teman Tapi tidak apa-apa Karena ini tutorialnya insya Allah mudah ya 4 kali 3 DC ya teman-teman Yang dipisah oleh sudut 2 CH Nah setelah 4 kali Seperti ini kita tarik Lalu kita slip stitch Pada CH 3 awal Kemudian menuju Ke lubang sudut Namun untuk grani solid Tidak menuju ke lubang sudut pun Tidak apa-apa Namun karena ini Saya menuju ke lubang sudut Supaya tidak kelihatan DC nya ya Di pertengahan ini nanti Jadi kalau Di sudut dia Lebih minim kelihatannya Lebih bisa tersembunyi Kemudian kelihatan DC awal Yang kita buat Mulai lagi Untuk row 2 Dengan 3 DC 1 DC 2 CH Lalu 2 DC Dalam lubang sudut Teman-teman Kemudian Masing-masing DC 1 DC 1 DC Lalu dalam lubang sudut 2 DC Masing-masing 1 DC Di 3 DC Sebelumnya 2 DC Dalam lubang sudut Lalu 2 CH Tambah 2 DC Lagi Dalam lubang sudut Masuk sudut Masuk sudut Lagi 2 Lalu 2 CH Tambah 2 DC Lalu 3 DC Lalu 3 DC Ini yang kita slip stitch Tadi ya teman-teman Yang kita slip stitch Untuk menuju Ke lubang sudut Nah jadi ini Sudah baris kedua Lalu untuk Baris selanjutnya Caranya sama teman-teman Yang perlu diingat adalah Setiap sisi Setiap sisi ini Ke 4 sisi ini Penambahannya Setiap sisi Adalah 4 DC Dimana DC Keduanya Adalah DC Sisi Kanannya Di sudut ini 2 Untuk sisi ini Untuk sisi atas Ini kita kena Seperti ini Kita taruh Jadi ini sisi atas Kita anggap Di sini 2 Di sini 2 Yang 3 Adalah Yang DC Pada baris sebelumnya Jadinya Di sini Menjadi 7 Lalu kita Ke kanan Di lubang sudut 2 Di sini 3 Lalu di sini 2 Jadi jumlahnya 7 juga Ini juga 7 Jadi setiap baris Ada Penambahan Masing-masing 4 Jadi 4 4 16 DC Penambahan Setiap baris Ya teman-teman Jadi kita akan Membuat Untuk alastas Sebesar Nanti 28 Atau 27 Centi Baru kita akan Naik ke badan Jadi teman-teman Harus mengulang Cara ini Cara baris Yang kedua Sebesar 28 Centi Nanti Jadinya Baiklah Kita skip Saja Untuk tutorialnya Langsung Saja Langsung Saja Kita Buat Nanti Kita ketemu Untuk membuat Dinding Ya teman-teman Nah Teman-teman Saya sudah Membuat Grani Yang untuk Alasnya Sudah lengkap Ini Sebanyak Kita hitung Dulu 2 4 6 8 10 12 13 Ya Saya membuat 13 baris Grani Solid Untuk bagian Alastas Saya ukur Dulu Yang tengahnya Ini Dan dapatnya 28 cm Ya teman-teman Nah Jadi teman-teman Boleh menggunakan Benang Apa saja Boleh juga Menggunakan Benang Nilon Karena dia Kalau benang Nilon Dia lebih kuat Boleh juga Benang Poli Indul Jadi Sekarang Kita akan Menentukan Bagian Tengah Untuk Kita Naik Ke Dinding Tas Sekarang Kita hitung Dulu Jumlah Ini jumlah DC-nya Kita hitung Mulai dari Lubang sudut 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 Lalu kita Hitung Dari kiri 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 Di sini 24 Berarti Di sini 26 Di sini 26 Jadi Kita Di sini Emang Dia Ganjil Ya Kalau untuk Grani Solid Tetap Ganjil Hasilnya Jadi Ini Satu Kita Kasih Penanda Ini Untuk Bagian Sudut Nanti Jadi Di setiap Sisi Kita Kasih Penanda Di 26 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Di 27 Kita Kasih Penanda Kita Kasih Penanda Untuk Ke 4 Sisinya Nah Teman-teman Ini Saya Sudah Kasih Penanda Ke 4 Sisinya Ini Juga Ini Juga Dan Ini Jadi Saya Kasih Penanda Pada Hitungan Ke DC 26 Di Atas Berada Di Tengah-tengah Grani Jadi Sebelah Kiri 25 Sebelah Kanan 25 Sebelah Kanan 25 Dan Kiri 25 Ini Di Ke 26 Kita Kasih Penanda Karena Dia Ganjil Memang Lebih 1 DC Jadi Sekarang Setelah Kita Kasih Penanda Kita Lanjut Untuk Bagian Dinding Buat CH3 Masih Seperti Biasa Ini Teman-teman Jadi 1 DC Kita Isi 1 Kita Raju Terus Sampai Dengan Penanda Teman-teman Ini Sudah Mohon Di Perhatikan Teman-teman Jadi Disini Pada Penanda Kita Akan Skip 3 DC Kiri Dan Kanan 2 Jadi Pada Penanda 1 Jadi 3 DC Ini Kita Skip Nanti Jadi Sebelum Pada 3 DC Yang Kita Skip Sebelum 3 DC Yang Kita Skip Ini Saya Buat DC Satu Lagi Ini Ada 2 DC Lalu Ini Kita Skip Nanti Yang 3 DC Teman-teman Ini 1 2 3 Nah Sebelumnya 2 DC Ini Kita Decrease Ya Teman-teman Atau Atau DC Together Nah Seperti Ini Kita Decrease Lalu Kita Skip 1 2 Pada Penanda 3 Sebelah Kiri Ya Lalu Di Sampingnya Juga Kita Decrease Nah Samping Kiri Kanan Kita Decrease Dan Disini 3 DC Kita Skip Kita Lepas Penandanya Ini 3 DC Yang Sudah Kita Skip Sekarang Kita Tinggal Lanjut DC Sampai Dengan Pertemu Di Penanda Selanjutnya Nah Ini Saya Sudah Sampai Pada Penanda Selanjutnya Caranya Sama Seperti Pada Sisi Sebelumnya Ini Yang 3 DC Di Tengah Ini Pada Penanda Kiri Dan Kanan Penanda Kita Skip 3 DC Lalu Sebelah Kanan Penanda Yang Sekarang Sedang Berjalan Kita Rajut Ini Kita Decrease 2 DC Sebelum Kita Skip 3 Kita Decrease 2 DC Ini Menjadi 1 Lalu Sebelah Kiri Penanda Juga Kita Decrease 1 Kali 2 DC Jadi 1 Lalu Kita Lanjut Saja Dengan DC Sampai Pada Penanda Selanjutnya Teman Teman Silahkan Mengulang Cara Yang Sama Untuk Setiap Penanda Kita Skip Saja Videonya Setelah Sampai Pada Akhir Baris Saya Slip Stip Dulu Lalu Kita Tetap Menuju Ke Lubang Sudut Kita Slip Stitch Dua Kali Seperti Ini Sebelum Ke Baris Selanjutnya Kita Lihat Dulu Sudah Kita Buat Ini Sudah Bisa Membentuk Alas Ya Teman Teman Nah Sudah Seperti Ini Dia Nah Begini Dia Disini Ada Patahannya Pada Yang Kita Skip Tiga Disini Ada Patahannya Di Empat Sudut Baiklah Kita Naik Saja Ke Baris Selanjutnya Untuk Bagian Badan Caranya Sama Teman Teman Untuk Setiap Sudut Juga Sama Nah Ini Sudah Sampai Lagi Kita Pada Bagian Sudut Ini Kenakan Membentuk Sudut Pada Skip Tiga Baris Sebelumnya Disini Caranya Sedikit Berbeda Dengan Baris Pertama Disini Kita Hanya Skip Dua Saja Teman Teman Kita Skip Pada Pada Masing-masing Increase Baris Sebelumnya Disini Tadi Kita Increase Disini Increase Jadi Increase Tidak Kita Tusuk Tidak Kita Kait Di Increase Namun Sebelum Sebelum Ini Sebelum Increase Baris Sebelumnya Sebelum Decrease Baris Sebelumnya Maaf Saya Salah Sebut Disini Kita Akan Skip Dua Pada Decrease Lalu Sebelum Kita Skip Dua Disini Juga Akan Kita Decrease Lagi Disini Kita Decrease Nah Seperti Ini Kita Lihat Dulu Berapa Tusukan Di Satu Sisi Ini Kanan Dua Empat Enam Dolapan Sepuluh Dua Belas Empat Belas Lama Lapan Lama Dua 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 Empat Dan Dua Lima Dengan Yang Kita Decrease Jadi Teman Teman Perlu Mengingat Untuk Setiap Sisi Ini Sekarang Kita Bagi Menjadi Dua Untuk Setiap Sisi Grani Yang Awalnya Kita Buat Itu Sekarang Kita Sudah Terbagi Dua Karena Disini Sudah Menjadi Sudut Disini Satu Sisi Disini Satu Sisi Sama Sama Juga Dengan Kita Membuat Cover Botol Sebelumnya Maupun Apa Plain Hanger Sebelumnya Jadi Jadi Disini Sekarang Karena Waktu Pertama Tadi Waktu Pertama Kita Buat Di Baris Pertama Badan Disini Jumlah DC 25 Jadi Setiap Baris Disini Jumlah DC 25 Jadi Ini 25 Dengan Decrease Jadi Sebelah Sini Juga 25 Dengan Decrease Disini Decrease Untuk Sebelah Sini Juga Sama Jadi Sekarang Dia Ada Menjadi 8 Bagian Teman Teman Di Satu Sisi Granny Karena Disini Sudah Memutuk Sudut Jadinya Dua Bagian Di Satu Sisi Menjadi Dua Bagian Dan Disisi Ini Juga Dua Bagian Disini Juga Dua Bagian Kita Lanjut Dulu Untuk Badan Baris Kedua Kita Decrease Disini Kita Skip Dua Kita Skip Pada Decrease Sebelumnya Disini Kita Decrease Lagi Satu Kali Untuk Sisi Kiri Lalu Kita Lanjut 24 DC Lagi Dua Tiga Empat Dua Puluh Dua Satu Dua 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 Tiga Disudut Dua Empat Dan Dua Lima CH Dua Nah Sudah Selesai Untuk Satu Sisi Untuk Satu Sisi Grani Menjadi Dua Bagian Ya Dua Lima DC Dan Dua Lima DC Lalu Lanjut Ke Sisi Grani Sebelahnya Juga Juga Menjadi Dua Dua Bagian Kita Dua 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 Akhir Baris Baris Nah Sudah Sampai Saya Pada Baris Kedua Untuk Badan Tas Saya Slipstis Dulu Dan Langsung Slipstis Lagi Menuju Ke Lubang Sudut Nah Jadi Saya Jelaskan Dulu Untuk Bagian Sisi Ini Bagian Yang Kita Skip Tadi Untuk Kita Mulai Badan Pertama Kita Skip Tiga Disini Dan Untuk Kita Mulai Badan Baris Kedua Kita Skip Dua Saja Kita Skip Dua Saja Pada Decrease Baris Sebelumnya Lalu Untuk Baris Ketiga Badan Dan Seterusnya Sampai Dengan Yang Kita Inginkan Tetap Sama Caranya Dengan Baris Kedua Ini Diskip Disini Pada Sudut Ini Yang Sudah Kita Buat Kita Bagi Menjadi Dua Bagian Pada Graninya Disini Tetap Hanya Dua Diskip Pada Decrease Ini Teman Teman Dan Sebelum Diskip Disini Disini Tetap Decrease Sekali Disini Tetap Sekali Kiri Kanan Sekali Decrease Jadi Pada Decrease Tersebut Untuk Baris Setelahnya Yang Kita Kerjakan Kita Skip Oke Jadi Ini Menjadi 8 Bagian Guggeran Jadi Sampai Jumpa Kita Nanti Pada Part Selanjutnya Sampai 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 Sampai